PT PLN belum memulai pembangunan proyek listrik 35.000 MW sesuai program pemerintahan Jokowi. Di rute PT PLN, Sofian Basir mengungkapkan saat ini belum ada peraturan presiden ataupun perpres mengenai proyek tersebut. Sofian menyebut perpres yang berlaku saat ini masih menargetkan kapasitas listrik 10.000 MW, namun proyek ini juga belum rampung. Sementara itu pemerintah mencanangkan proyek 35.000 MW selesai dalam jangka 5 tahun atau selesai di 2020 mendatang. Sofian menyebutkan pembebasan lahan menjadi masalah utama dalam pengerjaan proyek ini. Pihaknya masih bernegosiasi dengan sejumlah pihak tentang ganti rugi untuk lokasi yang akan digunakan dalam pembangunan proyek. Sampai hari ini belum ada surat pernyataan yang untuk merubah itu. Kan di RU PT PLN kami mintanya ke Menteri ESPM. Betul? Ya kami masih mengacu itu sebelum ada surat melarang kami untuk berubah, kami tidak akan berubah. Karena ini kan program presiden, sudah dicanangkan di, apa, sama, sudah disampaikan di Batang. Betul? Ya kami sepanjang belum ada perubahan tertulis memerintahkan kepada PLN, PLN akan melaksanakan apa yang sudah ada. Terima kasih telah menonton!